umat Islam wajib menyelamatkan NKRI makanya kenapa Jenderal Penanggatan Dermantia memberikan statement benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam dua pakar intelijen dunia dua pakar strategi perang dunia Peter Warren dan August Gold melakukan riset terhadap Indonesia hasil risetnya di prediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia yang adalah adalah Indo-Cina bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah jadi akhirnya bapak-bapak positifadila sufari langsung menutup labreoteam namru 2 milik Amerika kenapa? begitu beliau sidak ternyata apa? di dalamnya diciptakan senjata-senjata biologis itu beliau bayangkan kalau itu disuntikkan di pipa PDM Jakarta berapa juta berapa juta manusia yang mati akhirnya apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Siti Padila Supari ternyata terbukti ada pesawat charterna milik Argentina mendarat mendadak karena kerusakan mesin di Bandara Pudong China tidak tahunya di dalamnya ada tiga anggota CIA Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat terus ada tiga satu dari Indonesia dari Namru 2 kemudian dua dari negara Eropa ternyata pesawat yang turun mendadak ini tadi di Bandara Pudong itu isinya virus yang akan disebarkan lewat udara akan disebarkan di kawasan Afrika untuk apa? membunuh orang Afrika ini jadi dampaknya itu besar Pak proyek kodek elementaris ini itu dokter-dokter melakukan riset itu dampaknya itu 40 tahun setelah itu nah akhirnya Dr. Garrett Yvon konvensi PES di Brussels, Belgium apa? ternyata gerakan kodek elementaris itu bisa dilawan dengan Tibun Nabawi sehingga akhirnya Dr. Garrett Yvon itu tokohnya Zionis Yahudi di Brussels, Belgium marah dia bahwa gerakan Tibun Nabawi itu teroris jadi kalau kita minum madu itu teroris kita minum habat teroris kita minum minyak zaitun teroris kita minum air jam-jam teroris kita bekam syar'i teroris itu oleh karena itu bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Profesor Dr. Siti Fadila Supari baru saja baru saja saya undang kemalang ditanya oleh jamaah bu bagaimana tentang vaksin saya menolak coba mantan menteri kesehatan beliau tolak vaksin kenapa itu berbahaya bagi tubuh kita Allah sudah ciptakan imun itu sudah itu sudah ciptaan Allah jangan diganggu nah bagaimana bu yang sudah terlanjur sampai vaksin vaksin boster dan sebagainya bagaimana yang sudah terlanjur apa sarannya bu Profesor Dr. Siti Fadila Supari seminggu yang lalu saya undang di malam Tibunabawi minum madu minum habatus saudah minyak zaitun air zam zam bekam syari insya Allah itu akan jadi penetra dari vaksin yang sudah dimasukkan ke tubuh kita itu sudah itu kuncinya dan ke depan ini akan terjadi lagi virus-virus baru yang akan disebarkan di Indonesia karena ini program depopulasi bahkan puncaknya nanti kita akan dipasang chip kalau tidak otomatis kita tidak bisa bergerak ini jahatnya Yahudi ini yang jahatnya Yahudi makanya Tibunabawi ini benar-benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kita harus itibat kepada beliau karena Rasulullah sebagai Usbatun Hasan jadi nanti ada virus-virus baru karena peperangan nanti bukan peperangan militer tapi pakai sudah menggunakan senjata biologis selamatkan keluarga kita selamatkan jamaah masjid kita selamatkan lingkungan kita makanya Prof. Dr. Siti Padilla Supari mengingatkan ayo Tibunabawi gunakan herbal herbal obat-obatan herbal ini ini solusi yang diberikan oleh beliau nah kembali ke kok enggak kena ini rem anunya dobel satu saja yang satu dihapus nah ya klik nah bukan 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 yang tadi bukan hapus ini dihapus apa tadi kesiagaan kesiagaan nah ya sampai ini terus bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah jadi sekarang Zionis Yahudi mencengkeram Indonesia implikasinya apa bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Zionisme Yahudi di Indonesia ini bahkan sampai jenderal sumitro ini jenderal angkatan darat yang paling killer jenderal sumitro beliau tulis buku beri judul dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtip beliau mengungkap gerakan Zionis Yahudi di Indonesia ini itu sampai ini impolis sebut hankam semua lini dimasuki oleh dia bahkan kantor dagang Israel yang ada di Jakarta itu cuma kamuflase saja itu ternyata digunakan operasi intelijen Mossad pengendalinya mana Singapura itu pengendalinya makanya kenapa Ustadz Abdul Somad di stop tidak boleh masuk Singapura karena Singapura itu satelit Israel wilayah Asia Tenggara cukup takut terhadap seorang ulama karena dulu Singapura itu 93% Muslim Melayu nah karena umat Islam Singapura waktu itu buta politik yang dilihat cuma casingnya saja akhirnya paham Lee Kuan Yu akhirnya dia pakai casing Islam topeng Islam akhirnya Lee Kuan Yu pakai kopiah hitam pakai baju takwa ya kan akhirnya umat Islam Melayu terhipnotis ini calon pemimpinku yang bagus sama dengan di Indonesia Ahok pakai kopiah hitam pakai baju takwa pakai sorban akhirnya umat Islam Jakarta mayoritas milih Ahok padahal 19 ayat dalam Al-Quran Allah haramkan memilih pemimpin kafir haram hukumnya Allah sendiri dan rasulnya contoh dalam surah An-Nisa ayat 144 A'udh Bilah Insayta Al-Rajim Ya Ayuh Al-Ladina Aman Latattaqidul Kafirina Uli Amindun Al-Mu'minin At-Turidu Antad Sa'alulillahi Alaikum Sultan Mubina Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mu'min inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu sampai seperti itu Allah Haram hukumnya tapi ternyata di Jakarta mayoritas umat Islam pilih Ahok kenapa itu bisa terjadi karena Min Amplopi Bin Fulus ini padahal Ahok sudah disetting oleh China 2019 Ahok harus jadi RI2 2024 Ahok harus jadi RI 1 tapi mereka membuat makar tapi Allah barang semakar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar Allah pelesetkan ucapan Ahok di Kepulauan 1000 Ahok merecehkan surah Al-Ma'idah ayat 50 1 pemimpinnya maka dia termasuk golongan mereka kata Allah dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang dalim akhirnya apa yang terjadi kementerian kementerian agama merubah terjemahan Al-Quran seluruh Indonesia gara-gara Ahok diperintah oleh China akhirnya bapak kalau sekarang beli terjemahan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51 terjemahannya bukan pemimpin tapi teman setia coba awliya diterjemahkan teman setia padahal kalau teman setia itu kan bitona iya kan bukan awliya gara-gara China terjemahan Al-Quran seluruh Indonesia dirubah termasuk di Pekanbaru atas perintah China Xi Xi Jinping ini nah ini coba bapak beli Al-Quran terjemahan beli sudah dirubah awliya diganti kawan setia astagfirullah gara-gara satu China ini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah jadi ternyata implikasi jionismo Yahudi di Indonesia itu umat Islam akan diliberalkan dengan sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448 isinya kementerian luar negeri China akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler sehingga akhirnya wakil Perdana Menteri China Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 pidato di Auditorium Visib Universitas Indonesia di depan akademisi mahasiswa mahasiswa syarat Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara benar akhirnya Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi kepala Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila selesai diangkat di istana negara beliau memberikan statement agama musuh terbesar Pancasila agama musuh negara stat 2016 kalau dulu musuh Pancasila itu PKI stat 2016 sampai sekarang musuh negara adalah agama sehingga akhirnya Mendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadi Makarim meloncing roadmap pendidikan nasional 2020 2035 sudah tidak ada lagi agama akhirnya dua ormas besar Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat tanya kepada Mendikbud apakah generasi Indonesia 15 tahun ke depan 2020 sampai 2035 dijadikan generasi ateis komunis tidak ada jawaban selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia dihapus selama beberapa saat muncul lagi peraturan pemerintah apa mahasiswa mahasiswi diperbolehkan melakukan free sex tanpa ikatan pernikahan ini resmi negara untuk melaksanakan gerakan skuleris ini bapak ibu yang kemeriahkan Allah ujung ujungnya ideologi Pancasila akan diganti komunis puncaknya ateis astagfirullah astagfirullah begitu saya dipanggil mantan panglima TNI ngeri pak nangis bagaimana nanti anak cucu kita dan tidak akan saya sampaikan di publik saya dengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal punah dikatakan Normantio ngeri pak kita oleh karena itu ayo umat Islam bangkit bersatu jangan mudah diadu domba bangun okuah insyaallah Allah selamatkan ini kita sekarang dikuasai oleh ahli Cina partai komunis Cina Triad dan Taipan Hongkong ini adalah bagian dari Illuminity Zionisme Yahudi Internasional duet maut Cina dan Yahudi karena Cina punya program One Bad One Road ini alat penjajahan baru Cina hampir 65 negara termasuk Indonesia kawasan ASEAN yang menolak penjajahan Cina mana Malaysia dokter Mahathir Muhammad langsung tegas bongkar jalan-jalan tol boyang kembali ke Cina dan kami tidak mengakui perjanjian hutang dengan Cina karena Perdana Menteri yang dulu tidak ada persetujuan dengan Parlemen itu benar-benar ilegal berbeda dengan Indonesia Indonesia ahlan wasahlan dihudurikum ini Bapak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah inilah strategi Cina yang sekarang melakukan yang dilakukan untuk Indonesia one country and two system satu negara tapi dua sistem elaborasi ideologi sosialist komunism dan skuler kapitalism ini digunakan dengan di backup oleh militer Cina yaitu tentara merah makanya mantan gubernur DKI Pak Sutioso Jenderal Sutioso yang dulu mantan kepala BIN Badan Intelijen Negara dampak Indonesia dapat bantuan hutang tahap pertama 647 triliun wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong pidato di Autorin Visif Universitas Indonesia di Rabu 27 Mei 2015 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia target 2020 harus genap 10 juta kemudian 2022 start bulan April tahap kedua dan Presiden sudah mengumumkan sudah kan start bulan April akan berbondong lagi rakyat Cina daratan masuk ke Indonesia 10 juta sudah selesai hanya pemerintah menyiapkan 19 bandara udara dan laut untuk menyongsong bukan buruh tentara merah akhirnya untusan dari MAPES angkatan darat datang ke pesantren pesantren termasuk ke pesantrennya Ustad Muhammad Julkifli Ali termasuk ke pesantren saya di Malang datang Ustad TNI yang aktif itu 500 ribuan kurang lebih sementara tentara merah sudah 10 juta kita TNI tidak akan mampu kalau tidak ditopang oleh umat Islam umat Islam wajib menyelamatkan NKRI makanya kenapa Jenderal Penanggatan Dermantia memberikan statement benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam itu dua pakar intelijen dunia dua pakar strategi perang dunia Peter Warren dan August Kohl melakukan riset terhadap Indonesia hasil risetnya disampaikan oleh Bapak Prabowo di prediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia yang adalah Indochina oleh siapa mafia Taipan dan komunis China mafia Taipan itu sembilan naga dan komunis China bahkan dua mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Joko Santoso dan Bapak Jenderal Purnapilan Gatot Dermantio merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia ini bisa lebih cepat daripada tahun 2030 ini jadi ternyata konspirasi mafia Taipan dan komunis China ini menjebol kedaulatan Republik Indonesia ini dengan dua proyek besar yaitu proyek mikarta dan proyek reklamasi dan satu-satunya gubernur yang berani menggagalkan dua proyek besar untuk menjebol kedaulatan Indonesia siapa Pak Anies Baswedan satu-satunya gubernur yang berani menolak penjajahan China dengan proyek dua proyek besar mikarta dan reklamasi Pak Anies Baswedan cukup dengan tanda tangan luhut mencak-mencak marah luhut marah tapi Pak Anies Baswedan tenang saja elegan tenang tidak 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 ada rasa gelisah tenang luhut marah sampai melotot matanya tapi beliau punya power sebagai gubernur punya power punya kekuasaan olehkan itu kenapa Pak Anies Baswedan setelah kita berhasil melakukan perawanan terhadap kolonialisme China ayo umat Islam se-Indonesia kita selamatkan NKRI lewat gerakan perubahan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ini ternyata proyek Mikarta itu grand design China untuk mengintegrasikan Indonesia kecakupan wilayah ekonomi China jadi kalau kekhawatiran ini benar-benar terjadi maka China dalam jangka panjang sistem pengelolaan infrastruktur pelabuhan laut bandara akan dikenalikan pemerintah China dengan begitu berarti skema kerjasama ekonomi yang dibangun dengan pemerintah Indonesia sejatinya merupakan entry point pintu masuk bagi penguasaan China terhadap sektor pertahanan dan kemiliteran Indonesia yang pada perkembangan akan menggerus kedaulatan wilayah nasional Indonesia itulah yang disebut dengan bencana geopolitik jadi di prediksi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik apa bencana geopolitik Indonesia tidak sudah tidak punya lagi wilayah kedaulatan karena kedaulatan sudah dikuasai China bahkan bahkan ini road to the president Ahok sudah disiapkan oleh China 2005 dia menjadi Bupati Beritung Timur 2009 dia jadi anggota DPR Komisi 2 2014 dia jadi Gubernur DKI Jakarta 2016 sampai 2017 sampai 2019 China meminta agar Ahok jadi RI2 tapi wa makar wa makar Allah wa Allah khairul makirin mereka membuat makar tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar Allah munculkan seorang ulama siapa Habib Rizik Sihab begitu Ahok diplesetkan oleh Allah ucapannya di kawasan Kepulan Seribu akhirnya Habib Rizik Sihab minta kepada umat Islam dari Sabang sampai Merauke bangkit akhirnya muncul peristiwa 4 1 1 puncaknya 2 1 2 Allahu Akbar tanpa undangan berkumpul umat Islam dari Sabang sampai Merauke di Monas 13 juta 500 ribu orang tanpa undangan Allahu Akbar benar-benar itu karunia Allah diturunkan untuk menyelamatkan Indonesia akhirnya Ahok gagal diganti oleh Kiai Ma'ruf Amin ini tapi Cina Cina ingin berusaha 2024 Ahok jadi LI1 tapi ternyata Menkopol hukam Pak Mahfud MD sudah memberikan statement Ahok sudah tidak tidak boleh lagi menjadi pejabat walaupun sekarang jadi komisaris Pertamina Ahok sudah tidak boleh lagi jadi menteri jadi tidak boleh karena itu Nabi Alhamdulillah sudah dikat lewat Menkopol hukam dikat sehingga akhirnya apa yang diinginkan oleh sembilan naga ada pertemuan di Pulau G ada tiga opsi yang diminta oleh sembilan naga yang sudah menguasai Indonesia yang sering kita sebut dengan oligarki jadi yang berkuasa di Indonesia itu oligarki apa oligarki Cino itu oligarki bahasanya kan elegan tapi sebenarnya Cino itu yang berkuasa di Indonesia di pertemuan di Pulau G minta tiga opsi opsi yang pertama nambah kekuasaan tiga periode opsi yang kedua penundaan pemilu opsi yang ketiga presiden proksi Masya Allah benar-benar oligarki ini menguasa Indonesia akhirnya opsi yang pertama digerakkan kepala desa kepala desa seluruh Indonesia biayanya dari mana biayanya dari mana ngadirkan kepala desa seluruh Indonesia biaya pesawatnya ongkos akomodasinya selama di Jakarta setelah kepala desa digerakkan perawat desa seluruh Indonesia digerakkan lagi tujuannya untuk nambah tiga periode Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 129 yang demikian ini kata Allah kami jadikan sebagian orang dolim dengan sebagian orang dolim saling ini Allah benturkan sehingga akhirnya muncul isu terasuk karno akan dihabisi sehingga geng yang dolim dengan geng yang dolim saling akhirnya gagal budi apa budi mak akhirnya langsung memberikan penegasan stop tidak boleh cukup dua periode saja nah kola mak akhirnya mahkamah konstitusi langsung melaksanakan keputusan mak kalau di Jawa di Jawa budi ya kan nah itu langsung mahkamah konstitusi tidak boleh lagi cukup dua periode saja nah ternyata ada lagi skenario jadi RI2 ya Allah rakus sekali rakus sekali dilarang stop berarti opsi pertama gagal opsi kedua penundaan pemilu hanya muncul wanita emas siapa esna ini ya esna ini ya wanita emas wah vulgar wah saya dizinai ketua KPU disini di hotel ini di hotel ya kan vulgar vulgar itu jadi nampak sandiwaranya itu kok nampak gitu alhamdulillah pimpinan muhammadiyah pimpinan nahdlatul ulama langsung datang ke KPU jalankan sesuai dengan ketetapan alhamdulillah gagal sudah penundaan pemilu tapi ternyata mereka berusaha untuk menunda pemilu ini yaitu dengan neokortik war perang narasi yang tadi saya sampaikan dimaukidimai tadi supaya terjadi keos makanya umat islam jangan sampai ter terpancing kalau umat islam terpancing akhirnya keos presiden akan kularkan dekrit kalau sudah kularkan dekrit pemilu di tunda jangan terjebak kuatkan kesabaran umat islam jangan mudah diadu domba ayo bersatu alhamdulillah pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir silaturahmi ke kantor PBNO menemui Gaya Yastakuf dan akhirnya Muhammadiyah dan NO bersatu mengeluarkan statement kami berusaha untuk memunculkan pemimpin yang bermoral pemimpin yang berakhlak pemimpin yang beradab saya kira itu sinyal kan sinyal kan insyaallah kalau NO Muhammadiyah bersatu banyak problem kebangsaan ini terselesaikan insyaallah nah tinggal opsi kan tiga presiden proksi nah ini pak ini presiden proksi ini ini yang bapak ibu harus hati-hati karena apa kalau dulu mungkin zaman pilpres 2019 mungkin banyak bertebaran uang 100 ribu warna merah jadi tidak menutup kemungkinan 2024 ini tidak 100 ribu tapi mungkin per orang juta kenapa China menyiapkan anggaran unlimited tidak terbatas hati-hati pak di pekan baru dan seluruh Indonesia hati-hati umat Islam kenapa yang datang itu bukan uang merah satu itu bukan tidak menutup kemungkinan per orang itu jutaan untuk beli suara oleh karena itu jangan kaget proyek pemiskinan sudah digerakkan sudah cukup lama sekali dan berhasil sekarang bahkan pakar ekonom Pak Faisal Basri melakukan riset dari Universitas Indonesia angka kemiskinan di Indonesia itu sudah 52% ini sangat terentang sekali jadi proyek pemiskinan di Indonesia berhasil kalau sudah rakyat ini miskin mudah dibeli suaranya ini hati-hati bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah tak yudullah tadi kan bapak ibu ternyata ketika Indonesia ingkar akan nikmat Allah ya Allah implikasinya ini besar ya kan dampaknya akan besar sekali membuat kita itu pesimis akhirnya dampaknya besar sebagaimana Allah ingatkan dalam surah an-nahal ayat 112 A'udzubillahimnasaytanirajim Allah memberikan perubamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman tenang tentram rezikinya melimpah ruah dari segenap penjuru dari segenap tempat ini kalau Indonesia kalau di Jawa itu namanya gemah ripah loh jinawi Indonesia itu tapi sayang kata Allah fakafarat bi'an omillah tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat nikmat Allah salah satu diantaranya agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akhirnya apa yang terjadi Allah jadikan negeri ini miskin sudah terjadi sudah Indonesia kaya raya sumber daya alamnya tapi Indonesia masuk seratus negara termiskin tingkat dunia kenapa hutangnya yang gede hutangnya yang besar jadi bukan terus akhirnya Indonesia masuk seratus negara termiskin itu terus akhirnya rakyatnya tidak punya rumah bukan tapi hutangnya sehingga sekarang ada bayi yang lahir sekarang bayi lahir hari ini sudah dikenai harus bayar hutang kepada negara 50 juta rupiah bayi lahir sekarang itu sudah nanggung hutang kepada negara 50 juta rupiah yang hutang siapa yang hutang siapa yang bayar rakyat ini lupa bapak ibu-ibu yang dimoyakan Allah jadi jadi benar-benar Allah jadikan kemiskinan dan ketakutan rakyatnya was-was gelisah ini sudah akibat dari apa yang mereka perbuat oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah akhirnya supaya tak yudullah pertolongan Allah turun di Indonesia ini akhirnya ulama menegakkan amal ma'ruf nahi mongkar yang dipimpin oleh habib rezik sihab kenapa habib rezik sihab membangkitkan umat islam dari sabang sampai merauke tujuan beliau adalah amal ma'ruf nahi mongkar yang beliau takutkan apa yang diingatkan oleh rasulullah hai manusia sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf cegah dari yang mongkar supaya jangan sampai terjadi satu masa dimana kalian berdoa Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa kalian dimana kalian mohon pertolongan kepada Allah Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian masa itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat bukan lantaran kita meninggalkan puasa tapi masa itu bisa terjadi kalau kita meninggalkan posisi duniawi kita yaitu sebagai pengemban amal ma'ruf naik mongkar akhirnya habib rezik sihab membangkitkan umat islam dari sabang sampai merauke inilah keberkahan ilahi seluruh dunia ini hanya ada di Indonesia tanpa undangan Allahu Akbar nah bapak ibu-bib yang dimuliakan Allah tadi sudah saya sampaikan nah bapak ibu-bib yang dimuliakan Allah ternyata salah satu poin hasil kongres partai komunis China tahun 1986 menyebutkan ada tiga hambatan China melakukan penetrasi ke Indonesia yang pertama regulasi dan doktrin anti komunis yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66 undang-undang nomor 27 tahun 1999 yang kedua posisioning Pancasila sebagai musuh komunis masih eksis yang ketiga sikap anti komunis umat islam di Indonesia masih solid tapi ternyata tiga hambatan ini sudah jebol semuanya sampai hari ini yang pertama di jebol dengan rancangan undang-undang HIP akhirnya kalangan DPR menyerahkan pada pemerintah pemerintah cuma ganti casingnya saja dari HIP jadi dirubah jadi BP IP tapi subtansinya sama ideologi Indonesia akan dirubah dari ideologi Pancasila jadi ideologi komunis hambatan yang kedua di jebol dengan undang-undang Omnibus Law sudah sudah jebol hambatan yang ketiga China menyiapkan 20 triliun untuk mengadu domba sesama umat islam yang sekarang sedang bergerak bahkan saya ditelepon oleh ajudannya K.H.Tijani Pondok Pesantren Perlindungan Madura tanya ke saya gimana dari pusat sudah digerakkan satu mobil box isinya pulus nah satu mobil box kalau warna merah triliun untuk melemahkan kekuatan umat islam di Madura akhirnya saya diundang oleh beberapa tokoh-tokoh ulama mulai dari bangkalan lewat cucunya Syekhona Khalil dari bangkalan Pamekasan Sampang sampai semua usahat ternyata sudah masuk itu satu mobil box ya Allah lewat pulus untuk melemahkan umat islam ya Allah tapi gak usah saya terangkan tambah sumpah tambah pesimis gak usah saya terangkan nah ini jejak-jejaknya sudah RUHIP sudah sudah jelas semuanya ayo selamatkan agama dan negara dari paham komunisme ayo kita selamatkan tadi kan sudah saya sampaikan benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat islam ayo selamatkan agama dan negara ini dari paham komunisme saya kira teknisnya kan sudah paham mbak ya gak usah saya terangkan itu benar-benar saya kira sinyalnya sudah jelas ya kan ayo jangan sampai umat islam buta politik ayo melek politik kalau umat islam di Indonesia termasuk di pekan baru buta politik apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia ayo selamatkan agama dan negara dari paham komunisme insyaallah bapak ibu supaya tidak sumpah supaya tidak pesimis Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139 jangan kamu pesimis jangan kamu merasa rendah merasa inferior tidak boleh jangan kamu merasa terpinggir tidak boleh jangan kamu sedih tidak boleh sama Allah sesungguhnya kamu itu tinggi kata Allah coba dalam ayat itu Allah gunakan kata A'la A'la itu kan esim tafzil artinya yang disifati oleh ayat itu bisa unggul bisa tinggi nah kalau kita korelasikan di Indonesia kapan umat islam di Indonesia bisa unggul kapan umat islam di Indonesia bisa tinggi kapan umat islam di Indonesia bisa punya al-idzah kewibawaan Allah berikan kuncinya ingkuntum mu'minin jika kalian beriman kepada Allah jadi kunci semuanya ini ayo murnikan tauhid kita pasti tak yudullah pertolongan Allah akan diturunkan sehingga bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah pertanyaan kita kenapa sekarang bendera merah putih di palestin berada di atas bendera palestin ada di bawah rasulullah ingatkan kalau rasulullah salam wa'ala 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 ini hadis sahih roh muslim kalau sudah fitnah akhir fitnah fitnah akhir jaman sudah meluas seluruh dunia parameter iman kita bukan saudi bukan kuwait bukan dubai bukan uni emirat arab bukan mesir tapi rasulullah mengadakan bidadis sam bumi sam itu parameter iman ini rasulullah sendiri menegaskan dalam hadis diwet imam muslim bisa kita lihat dalam kitab suai muslim bab al-fitan wa'ala seratus nesam yang mana rasulullah tegaskan dalam hadis si bayit imam ahmad kalau rasulullah sallallahu wa'ala bi bayit maqdis wa'ala bi bayit maqdis sam yang dimaksud itu bayit maqdis berarti puncak kemenangan islam di akhir zaman Allah takdirkan di pales pina makanya kenapa saib militer harukatul mukawwam al-islamiyah berikadi al-kosam membentangkan bendera merah putih karena apa ternyata ulama-ulama bila disam meyakini dalam satu hadis riwayat imam abu dawud ini dijadikan pijakan oleh ulama-ulama bila disam sampai ngitung-ngitung matematis imam ahmad bin hambal rahimahullah sampai mencari hadis-hadis sahih dari apa dalam hadis ini itu dengan matan hadis yang sama al-mujadid alhamdulillah beliau temukan dalam kutubus sikta akhirnya imam ahmad mengambil khulasah kesimpulan mujadid yang pertama halifah umar bin abdul ajis cucunya halifah umar bin khatab radiyallahu seratus tahun lagi mujadid yang kedua gurunya imam ahmad imam safi rahimahullah seratus tahun lagi ini diungkap oleh ulama bila di sam ulama palestin insyaallah Allah akan bangkitkan dari arah timur mana arah timur Indonesia insyaallah 2024 Allah akan bangkitkan umat islam dari Indonesia makanya KPU bingung kalau bisa ditunda kalau bisa ditunda jangan 2000 mau ditundur sampai 2026 ketakutan dengan isu ini ketakutan ulama-ulama Malaysia ulama-ulama Brunei Darussalam bapak ibu lihat youtube insyaallah 2024 Allah akan bangkitkan dari Indonesia bahkan sampai ulama-ulama di Turki itu saya sebelum pulang ke Indonesia saya transit di Turki semua lembaga pendidikan islam di Turki itu mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia kenapa karena ternyata ulama-ulama Turki meyakini insyaallah pemanti awalnya dari Indonesia puncaknya pales dan ini ditegaskan oleh Allah dalam surah al-isra ayat 7 al-isra ayat 7 coba dibuka lagi nanti di rumah dibuka surah al-isra ayat 7 Allah menegaskan apabila Allah turunkan hukuman yang terakhir bagi bangsa Yahudi kalangan mufasir ahli ayat menafsirkan saat itulah Allah akan munculkan at-ta'if al-mansura kelompok yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai menara Rasulullah mengabarkan dibaitul makdis liasu'u wujuhakum kata Allah sehingga membuat muram wajah-wajah Yahudi artinya sok ketakutan jadi at-ta'if al-mansura ini kata Allah akan kembali menguasai masjidil mereka memasukinya seperti pertama dia memasukinya kata Allah at-ta'if al-mansura ini akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras itulah kalangan mufasir menembut hari kemurkan Allah pada bangsa Yahudi jadi ada masanya the end of Zionism empire ada masanya tamatnya imperium Zionis Yahudi akan ada masanya tamat sebagaimana Rasulullah menegaskan tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslim memerangi Yahudi sekarang Yahudi memerangi umat Islam tapi nanti ada masanya umat Islam memerangi Yahudi dan tanda-tanda itu sekarang sudah mulai nampak sampai Rasulullah mengabarkan dimana batu di belakangnya ada orang Yahudi bi'idnillah atas izin Allah batu itu bisa berbicara dan memanggil ya muslim ya abdullah wahai muslim di belakangku ada orang Yahudi ini hadis sahih ruwabukhari muslim jadi tinggal tunggu tanggal mainnya insyaallah ini sebuah keyakinan yang harus kita yakini karena Allah tegaskan dalam surah najm ayat 3-4 ayat 3-4 apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan ahwa bukan hawa nafsu apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah pasti terjadi sekian lebih kurangnya saya mohon maaf kita akhiri dengan doa kepercayaan majelis subhanakallah mawabihamdika ashadu alla ilaha ilaha astagfir kawadu wilay wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin selamat menikmati